assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back my channel auto shop official jumpa lagi bersama sopirin salah satu sales dari auto 2000 depan lamongan Bujinegoro Jawa Timur Indonesia semoga teman-teman semuanya para pecinta-cinta semuanya dan seluruh saudaraku dimanapun berada semoga dalam keadaan sehat dan hafiat dilimpahkan rezekinya dan juga dikaruniai kebahagiaan sepanjang masa ya Oke pertempatan dengan hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 pada kesempatan kali ini saya akan membuat konten mengenai berita otomotif terbaru yang sudah viral di media sosial ya atau di sosial media yaitu tentang kemunculan atau akan launchingnya produk baru dari Toyota sebetulnya bukan produk baru ya tetapi lebih kepada penyebaran yaitu Toyota Calya facelift edisi terbaru di tahun 2022 ini ya Oke langsung saja Oh ya sebelum lanjut jangan lupa dukung channel ini ya dengan cara like comment dan juga subscribe serta share dan ternyata tombol notifikasinya semoga channel auto shop official bisa berkembang dan bisa memberikan info-info terbaru mengenai berita otomotif pada umumnya dan tentunya kabar mengenai atau informasi mengenai Toyota pada khususnya ya oke untuk Toyota Calya yang mengalami penyegaran atau perubahan terakhir di akhir tahun 2020 2019 nah pada tahun 2022 ini akan mengalami perubahan lagi yaitu minor chain ya gimana ada upgrade-upgrade fitur maupun bentuk dan juga teknologinya ya dimana minor chain ini hanyalah perubahan kecil tetapi ini cukup signifikan ya bukanlah perubahan major chain yaitu perubahan total atau yang sering disebut all new ya oke langsung saja dimana untuk kalian di tahun 2022 yang terbaru ini dia akan mendapatkan beberapa perubahan yang pertama kita ke segi eksteriornya ya dimana untuk bagian depan untuk motif dulunya ini bagian atasnya ini berbentuk baru mirip punya Veloz atau Foxy ataupun Toyota wildfire ya kemudian lanjut untuk headlamp nya sekarang menggunakan smog LED ya dan juga dia lebih terang dan juga pastinya lebih menarik karena dia berbentuk smog ya kemudian untuk desain desain peliknya dia tetap menggunakan alloy tutun tetapi dengan model baru ya dengan berbentuk vertikal dan horizontal atau plus ya plus minus kemudian untuk antena dia sudah tidak menggunakan softball melainkan dengan antena sirip yu atau sakvin kemudian dia juga mendapatkan penyegaran di pilihan atau varian warna dimana yang merah dulu adalah merah cabe atau merah Mika sekarang ini berubah menjadi takrenya atau merah marun merah hati selanjutnya untuk bagian interiornya di bagian interiornya dia akan berubah warna interior kombinasi hitam dan coklat serta plafonnya berwarna hitam kemudian untuk warna jog dia akan berubah warna menjadi hitam kombinasi coklat dengan jahitan model baru kemudian untuk fitur-fitur penunjangnya dia untuk audionya atau head uniknya sudah dibekali dengan smartphone connection yaitu Bluetooth untuk tipe E dan untuk yang tipe tertinggi tipe G ini sudah bisa untuk mirroring menggunakan fitur telling ya tentunya untuk tellingnya dia bisa di downloadkan ya di HP dan dan juga dia menggunakan USB ya kabel ya kemudian untuk tipe G dia sudah disematkan untuk kamera mundur ya atau kamera parking nah ini juga aksesoris resmi kejika untuk tipe belum ada nanti bisa dipilihkan sendiri ya tinggal dipasangkan dan pasti persisi atau BNP nah selanjutnya untuk harganya nah dengan yang tipe lama itu dia selisih harga rentangnya antara sekitar 7 jutaan ya jadi ini sangat buat it dengan beberapa tambahan tadi untuk kalian si LCGC yang muat tujuh penumpang irit pajak terjangkau nah ini tentunya akan sangat menunjang untuk para pemula ya karena saya secara pribadi menulukinya mobil ini adalah mobil pilihan untuk keluarga muda Indonesia dimana mobil ini selain irit pajaknya rendah dan tentunya juga nyaman ya karena dia menggunakan roda penggeras depan dan dia jangan dan dia juga sangat ekonomis ya tentunya seperti itu mungkin itu sedikit bocoran dari saya mengenai perubahan Kalyah facelift 2022 atau Kalyah facelift tahun yang terbaru untuk unitnya atau review lengkapnya nanti ketika saya sudah jumpa dengan unitnya Oh ya karena ini baru launching di tanggal 7 Juli 2022 ya jadi besok Kamis nah Oh biar tidak ketinggalan tonton terus ya berita-berita otomotif khususnya Toyota dan otomotif pada umumnya hanya di channel YouTube Autosop official Oke terima kasih salam Sabirin Toyota 2000 Tuhan Amangat Bojonegoro Jawa Timur Indonesia ngomongin Toyota ingat Sabirin pastinya jujur amanat dan terpercaya sampai jumpa selamat menikmati